hai 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 kemarin as always man selalu ke Mercado market atau pasar pajak apalah itu namanya ya kan selalu madame ke pasar hari Sabtu jadi ini udah mungkin ini tayang hari Selasa cuman baru-baru mau ini baru mau buat video bahwasannya The Queen of Cili ratu dari sekelah latu menjumpai berapa ini guys ini sebagian udah madame pake ini satu kilo dan ini gas nggak tahu ini cili apa eh cili bentuknya seperti ini tuh ya atau cili pokoknya nah ini pedas ini pedas seperti kalau di Indonesia itu yang apa cabe keriting bilangnya dan madame heran kalau udah ini udah masuk autumn atau masuk musim gugur terus kan lumayan udah dingin nanti kalau time winter gitu herannya itu cabe itu dimana-mana bahkan yang madame tanam tapi beli di sini ya yang madame tanam sudah berbuah lebat itu yang madame tanam biji dari Malaysia itu itu cabenya nggak tumbuh karena ini mungkin sejuk ya tapi time summer time musim panas baru dia berbuah banyak jadi heran kan di sini waktu ke Mercado aduh kepotong tadi videonya nah nah madame lanjut lagi karena ini tapi ada message masuk dari Mas Purtu kepotong videonya for your information guys ini hari udah dari hari Minggu Mas Purtu ke Jerman ada Oversea atau training di sana jadi Madan sama kumbi-kumbi berdua lah di rumah selama kurang lebih dua bulan eh jadi Mas Purtu I miss you Oke lah kita bahas dulu cili-cilinya ya kan jadi berbagai macam berbagai macam cabe cili banyak di sana dan ini lebih kurang madame beli-beli ini beli paprika nih jenis-jenis pokoknya jenis-jenis cili ini paprikanya yang enggak terlalu besar pada nggak suka ini paprika ada ada seperti ini banyak pokoknya banyak jenis-jenis dan ada juga jenis yang ini nih lebih kurang di bawah ini kali ya di bawah ini cuman ini pun enggak enggak pedas jadi madame cuman mau beli aja beli juga sebab sedikit aja untuk campuran campuran sambal campuran-campuran sambal begitu nih ada buncis ada buncis dan the winner the winner the winner the winner is namanya madame nyebutnya madame cabe cabe bulat yang pedas ini betul-betul seperti cabe kita level pedasnya itu ya seperti itulah pokoknya kalau kita pakai sikit aja udah rasa pedasnya jadi kebetulan memang banyak di tempat madame kan suka beli yang dibawa-bawa itu mereka beli mereka jualkan sebelum madame ketepak itu madame searching dulu kemana-mana semua-semua-semua banyak tapi ada yang layu ada yang ini begitulah tapi salah satu di tempat bapak-bapak ini itu banyak satu basket gitu kan satu basket apa ya satu keranjang gitu so madame bilang karena Mas Mas Porto kan mau pergi tapi nanti hari Sabtu kan nggak bisa cari-cari lagi jadi ini untuk stok gitu ini untuk stok terus madame bilang satu kilo berapa tepat katanya tiga euro only tiga euro jadi bila madame bilang jadi satu basket itu semua madame beli ini diambil dan ambil semuanya ini ya ampun terus biasanya itu orang kalau beli ini itu cuman sedikit sedikit paling-paling tuh segini karena ini tahu mereka itu pedas yang segini aja madame tuh beli semua terus bapak itu bilang eh ini jangan dimakan ya ini ini hanya untuk ini hanya untuk sedikitlah potong-potongan saus atau apa dia bilang gitu dia bilang sama Mas Porto Mas Porto bilang ke dia juga gini don't worry my wife is Asia dari dia dari Indonesia dia gila dengan pikanta dia gila dengan cili katanya gitu dia nggak tahu orang Indonesia makan bakwan itu bisa 10 cabe 10 10 cabe rawit ya kan makan bakwan tahu isi mentah-mentah jadi mereka di sini nggak ada yang berani makan cili ya di sini masakannya nggak ada pakai cili sedikit cuma pakai paper itu pun sedikit jadi terkejut orang di market itu tengoknya what like 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 that macam kayak gitulah tengoknya wah banyak kali Pak Didi nanti madame simpan untuk untuk apalah untuk cadangan kalau nggak ada cili madame dari sana begitu jadi duit ini memang aduh kebanggaan terus dan tumbetnya di salah satu tempat apa biasa madame jumpai cari-cari aja di bandam jumpa buncis biasanya kalau di market itu yang udah beku atau yang udah yang dia nggak ada bahan-bahan apalah namanya tuh bahan-bahan pupuk apa pupuk mekan-mekanik pupuk-pupuk kimi-kimi itu nggak ada nggak biasa dijual cuman segini aja segini aja gini-kini sikit-sikit dalam tempat itu cuma dan jumpa lah apa namanya nih buncis dan ini dan ini tuh ini tuh ini tuh ini tuh itu buncisnya ini ini bukan buncis tua ini bukan aduh rambutnya dan ini tuh bukan buncis tua ya ini tuh buncis yang sama muda di sama tapi warnanya tuh ada pepel kalau ada ini ada yang ini yang hijau jadi madame ambillah sebagai takutnya itu apul eh kan sedikit aja mandam ambil cuman bagi contoh jadi mungkin di Indonesia ada juga nggak tahu lah kayak di sini itu katanya ada tiga warna yang madame ambil ini takutnya tua rupanya bukan memang sama di madame potek pun ya ini muda gitu buncisnya begitu guys jadi hari ini madame cuma mau review yang kemarin dari merkado baru ini buat videonya tayang di hari Selasa dikumpai the queen of sambal dimenangkan oleh madame kuri jadi ini aku dapat banget dapat kali ini cili yang memang betul-betul dos jadi madame ini sekarang lagi membudidayakan ayu membudidayakan pula udah mau menanam ini disini jadi kan udah tahu ini ini cili pedas begitu jadi tidak pedas ini tidak pedas dan ini tidak pedasnya seperti itu sayang jadi stok ini stok ini stok cilinya melihatlah guys stok cili ini enggak tahu sampai berapa bulan yang pasti ini yang paling the best of the best madame itu the queen of chili ya kan tanpa chili makan nggak bisa Oke lah sampai sini dulu video dari madame as always waras madame selalu menyuarakan jangan lupa subscribe dan ik wiederum dan saya card dan lainnya sekolah selamat menikmati danlove lambuk